yang tidak bisa dinyalakan dan tidak bisa dimatikan Halo warga Gital, terima kasih sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi airplane mode atau mode pesawat yang tidak bisa dinyalakan dan tidak bisa dimatikan di laptop Windows 10 maupun Windows 11 nah caranya gimana kak? langsung saja ke caranya pertama, langkah pertama silahkan kalian klik secara bersamaan tombol FN dan tombol yang ada logo pesawatnya ini biasanya letaknya beda-beda ya, ada yang di F12, F10, F5, bahkan F3 nah kalian sesuaikan saja, yang penting kalian klik saja tombol FN dan logo pesawat ini secara bersamaan, kalian klik jika sudah silahkan kalian cek apakah logo pesawat kalian sudah bisa dinyalakan atau sudah bisa dimatikan, kalian cek saja ya ini bisa dinyalakan atau bisa dimatikan nah jika ternyata tidak berhasil, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya langkah kedua, silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah jika sudah muncul device manager, silahkan kalian klik panah pada human interface devices kemudian silahkan kalian pilih HID compliant wireless radio control nah pada driver HID compliant wireless radio control ini, itu namanya beda-beda ya ada setiap laptop nah ada yang namanya seperti saya ini HID compliant wireless radio control dan ada yang namanya airplane mode switch collection nah kalian sesuaikan saja nah setelah itu silahkan kalian klik kanan kemudian kalian pilih uninstall devices jika muncul seperti ini, silahkan kalian pilih uninstall jika sudah, silahkan kalian klik menu ini ya yang ada kaca pembesarnya ini, kalian klik nah jika sudah, silahkan kalian cek lagi apakah mode pesawat kalian sudah bisa dinyalakan atau sudah bisa dimatikan jika ternyata cara ini belum berhasil, kalian bisa lanjut ke langkah ketiga langkah ketiga, silahkan kalian pilih menu search terus kalian tulis saja services nah kalian klik saja services kemudian silahkan kalian cari yang namanya radio management services nah pada menu radio management service, silahkan kalian klik kanan kemudian kalian pilih properties nah di properties ini, silahkan start up tabnya kalian ubah menjadi automatic kemudian silahkan kalian klik apply dan ok setelah itu, silahkan kalian klik kanan lagi kemudian kalian pilih restart dan tunggu hingga proses restart selesai jika sudah, silahkan kalian close saja dan silahkan kalian cek apakah sudah berhasil atau belum berhasil nah biasanya di langkah terakhir ini sudah berhasil nah jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya nah jika kalian itu mengalami kendala, silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati